Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ibu Ayu Laini Komaria Di mata pelajaran korespondensi Di pertemuan kedua Semoga kalian tetap semangat Dan aktif Serta tidak bosan dalam menerima pelajaran ini Walaupun kalian belajarnya melalui daring secara online di rumah masing-masing Sebelum masuk ke materi Marilah kita mengucapkan secara bersama-sama Visi SMK Waibasim Surabaya Mari kita ucapkan secara bersama-sama Unggul Cerdas Mandiri Berhaluan Alusuna Wajah maaf Semoga kalian tetap menghafalkan visi ini Baik Hari ini kita akan mempelajari materi tambahan pada KD 3.1 yaitu Memahami Komunikasi Kantor Prinsip Komunikasi Jadi Dalam sebuah komunikasi yaitu Cara untuk menyampaikan informasi kepada orang lain itu harus ada prinsipnya Prinsip Prinsip dalam komunikasi terbagi menjadi 5 macam Yang pertama ada prinsip motivasi Yang kedua prinsip perhatian Ketiga ada prinsip keinderaan Yang keempat ada prinsip pengertian Yang kelima ada prinsip ulangan Mari kita bahas satu per satu Yang pertama ada prinsip motivasi Apa itu prinsip motivasi? Prinsip motivasi yaitu Dorongan Untuk membangkitkan minat terhadap seseorang atau pendengar Dalam menanggapi suatu masalah atau topik yang diperbincangkan Jadi seorang komunikator itu harus pandai untuk memotivasi atau mendorong si pendengar Agar sama-sama saling berkomunikasi Yang kedua yaitu prinsip perhatian Apa itu prinsip perhatian? Adalah prinsip yang memusatkan pikiran pada suatu masalah atau objek Yang dapat menarik perhatian pendengar Jadi selain komunikator itu bisa memotivasi orang lain Seorang komunikator itu juga harus bisa memberikan prinsip perhatian Perhatian di sini bukan berarti perhatian dalam kutip yang jelek Tetapi perhatian terhadap topik atau suatu masalah yang diperbincangkan Agar si komunikan itu tetap mendengar Yang ketiga yaitu prinsip keinderaan Apa itu prinsip keinderaan? Prinsip keinderaan adalah prinsip yang menyajikan suatu informasi Dengan menggunakan media komunikasi atau peragam Seperti slide ataupun LCD Nah jadi dengan media komunikasi tersebut Bisa ini memancing pendengar Bisa memancing pendengaran, penglihatan, dan tangan pendengar untuk aktif Yang keempat ada prinsip pengertian Prinsip pengertian adalah suatu prinsip Untuk penyampaian informasi secara lisan Atau penyampaian pembicaraan yang mudah dimengerti oleh pendengar Sehingga mudah dihafal dan dipahami oleh seseorang Jadi ketika seorang komunikator itu menjelaskan suatu informasi Komunikator itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh orang lain Jangan berbicara terlalu cepat Ataupun terburu-buru Jadi dalam menyampaikan informasi Seorang komunikator atau orang yang menyampaikan informasi itu Berkomunikasinya harus jelas Harus bisa mengerti orang lain Supaya orang lain itu juga mendengarkan apa yang kalian sampaikan Yang kelima ada prinsip ulangan Ulangan disini bukan berarti ulangan ujian Bukan Maksud dari prinsip ulangan adalah Prinsip yang menghendaki adanya pengulangan Materi yang penting Jadi materi penting itu diulang lagi Agar pendengar atau komunikan itu lebih mudah mengingat kembali Jadi ketika kalian menyampaikan suatu informasi kepada orang lain Kalian harus mengulang kata yang penting itu tadi Nah Supaya apa? Untuk memastikan bahwa komunikan itu mengerti apa yang kalian sampaikan Jangan sampai komunikan itu lupa dengan apa yang kalian sampaikan itu Selanjutnya Ada jenis-jenis komunikasi Jenis-jenis komunikasi ada lima macam Yang pertama ada komunikasi intrapersonal Intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti Berdoa Bersyukur Instropeksi diri Berimajinasi Dan lain-lain Yang kedua ada komunikasi interpersonal Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah Komunikasi antara individu yang satu dengan yang lain Kalau interpersonal itu terjadi antara dua orang Contohnya seperti apa? Kerja kelompok Diskusi Berbincang-bincang atau mengobrol Yang ketiga ada komunikasi kelompok Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah komunikasi dengan tiga orang atau lebih dalam kelompok besar Contohnya seperti Diskusi Rapat Briefing Workshop Seminar Konferensi pers Dan lain-lain Yang keempat ada komunikasi organisasi Apa itu prinsip? Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi antara tiga orang atau lebih dalam jumlah yang besar Dan terjadi pada organisasi Contohnya seperti apa? Contohnya seperti musyawara, rapat di dalam organisasi, dan lain-lain Yang terakhir ada komunikasi masa Yaitu Bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media secara massal Dan jarak jauh Nah, jadi di dalam komunikasi masa itu biasanya Menggunakan media atau saluran Nah, biasanya komunikasi tersebut Dinamakan dengan komunikasi telekonferensi Yaitu menggunakan media elektronik jarak jauh Menggunakan media elektronik jarak jauhnya menggunakan apa? Yang pertama, biasanya dibutuhkan sebuah komputer Ataupun laptop Ataupun kamera yang terlibung oleh internet Ataupun bisa juga menggunakan LCD Contohnya seperti ini Komunikasi jarak jauh menggunakan media telekonferensi Bisa juga menggunakan media Skype Aplikasi Skype Dan lain-lain Selanjutnya Hal-hal yang dibutuhkan agar komunikasi efektif Yang pertama adalah kontak mata Apa itu kontak mata? Adalah Cara yang digunakan agar komunikan merasa diperhatikan Dan tidak merasa diabaikan Jadi, ketika kita mengajak orang lain berbicara Kita harus saling kontak mata Kontak mata dengan cara yang baik Bukan kontak mata dengan cara yang tidak baik Jadi, ketika komunikator melakukan kontak mata dengan komunikan Nah, komunikan ini merasa Kalau dia itu diperhatikan dan diajak bicara Seperti itu Yang kedua ada ekspresi wajah Nah, ekspresi wajah sangat menentukan jelas tidaknya suatu pesan Seperti mengangguk Kalau mengangguk berarti faham ya Tersenyum Mengacungkan jari Sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator Mampu meyakinkan komunikan untuk memahami isi pesan Postur tubuh Nah, postur tubuh ini juga berarti ini Dapat menimbulkan penilaian tambahan oleh komunikan Misalnya, postur tubuh yang lebih besar Biasanya itu ini Timbul kesan kuat dan lebih dihormati Daripada seseorang yang memiliki postur tubuh yang kecil Tetapi Tetapi tidak menutup kemungkinan Bahwa seseorang yang memiliki postur tubuh yang lebih kecil itu juga bisa dihormati Asalkan Seseorang tersebut itu pandai Berkomunikasi Pandai berkomunikasinya gimana Bagaimana Nah Pandai komunikasinya itu Harus menggunakan gaya bahasa Yang baik Yang sopan Yang tegas pula Dan jelas Sehingga orang lain itu Ini Juga Ingin Menerima atau mendengar apa yang kalian sampaikan Seperti itu Selanjutnya Penampilan fisik secara eksternal Biasanya Selera berbusana Nah Jadi Berbusana itu merupakan cermin dari kepribadian seseorang Dengan berbusana yang menarik Orang akan lebih tertarik Untuk mendengarkan informasi dari kita Sehingga pesan yang disampaikan akan mudah diterima oleh orang lain Contohnya Ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain Baik secara Personal Ataupun Di depan halayak ramai Orang banyak Kita harus berpenampilan yang Bersih Yang menarik dan rapi Sehingga apa Sehingga orang lain itu tertarik Untuk mendengar Misalnya Pada acara seminar Nah Seorang pembicara atau komunikator Yang tampil di depan Para audiens Atau penonton Otomatis Pembicara tersebut itu Dia berbicara Dia berpenampilan yang menarik dan rapi Sehingga orang lain itu Tertarik Memperhatikan apa yang akan disampaikan Nah beda lagi Kalau seorang pembicara atau komunikator itu penampilannya Tidak rapi Kotor Bau Nah otomatis kan orang lain juga Enggan untuk memperhatikan Lanjut ya Nah Selanjutnya kalian bisa join ke Google Classroom Korespondensi Nah gunanya apa sih Google Classroom? Google Classroom adalah tempat untuk Mengumpulkan tugas Jadi ketika ada tugas dari saya Kalian bisa Mengumpulkan tugas melalui Google Classroom Kelas masing-masing Nah Untuk kode kelas 10 OTKP 1 Kalian bisa gabung di kode ini Dan untuk kode kelas 10 OTKP 2 Kalian bisa gabung ke kode itu Ini wajib ya Karena di setiap pertemuan Pasti saya akan memberikan tugas Selanjutnya ini Tugas individu Nah tugas individu KD 3.1 ini Kalian kerjakan di buku tulis khusus korespondensi Jangan dicampur dengan buku yang lain Nah Petunjuk pengerjaan Yang pertama Kalian harus ini Tuliskan nama lengkap Nomor absen dan kelas Di bagian atas buku tulis Yang kedua Tuliskan judul tugas dan soal Judul tugas Maksudnya apa? Nah ini judul tugas Jadi di atas buku Kalian tuliskan ini Tugas individu KD 3.1 Setelah judul tugas ini Baru kalian tulis soal Jadi soal Yang 5 soal ini Ditulis kembali Yang ketiga Setelah selesai Kemudian kalian foto Secara jelas Hasil tugas Dan kirim ke google Classroom Kelas masing-masing Paling lambat Tanggal Paling lambat Tanggal 30 Juli 2020 Soal Soal Yang pertama Buatlah bagan Atau gambar Tentang komponen Komunikasi Setelah itu Jelaskan secara Berurutan Maksud dari Gambar tersebut Yang kedua Yang kedua Uraikan dan jelaskan Menurut pemahaman Anda Mengenai Tiga jenis komunikasi Yang ketiga Jabarkan faktor-faktor Penyebab Kegagalan komunikasi Keempat Uraikan keunggulan Dan kelemahan Media audio Yang kelima Sebutkan hal-hal Apa saja Yang dibutuhkan Agar komunikasi Menjadi efektif Nah Untuk tugas ini Kalian bisa Mencari jawaban Pada Pertemuan Pertama Dan pertemuan Yang kedua Kalian bisa Cari Jawaban Dari tugas Di Pertemuan pertama Dan pertemuan Kedua Sekian Pembelajaran Hari ini Semoga Bermanfaat Bagi kalian Semua Jangan lupa Tetap Mencatat Materi Tambahan Di Pertemuan Kedua Ini Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax